Shalom, salam sejahtera bagi kita semua saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan pada kesempatan ini Baru kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan pokok bahasan Tetap sabar dalam menghadapi kesesakan Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan bahwa firman Tuhan mengajarkan kepada kita dalam kitab Roma Fasal yang ke-12, ayat yang ke-12 berkata kepada kita Bersuka citalah di dalam pengarapan Sabar dalam kesesakan Dan bertekun dalam doa Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita Berkaitan dengan kesesakan akan dapat kita atasi Ketika saudara dan saya tetap dalam kesabaran Memang saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Kesabaran mampu mengatasi segala problematika yang ada di dalam kehidupan kita Kesabaran akan dapat menolong saudara maupun menolong kepada saya Ketika saudara dan saya diperadabkan dengan situasi dan kondisi yang sulit Situasi dan kondisi yang pelik Tetapi ketika kesabaran terjadi Dan kesabaran melanda dalam hidup kita Dan mengendalikan hidup kita Maka problematika Emosional Keraguan Keraguan Akan dapat kita atasi Maka apa yang Tuhan katakan Ketika kesabaran terjadi Dan kita alami Maka pengarapan pun Akan dapat saudara dan saya nikmati Yang membuahkan sukacita di dalam kehidupan kita Ketika saudara dan saya tetap sabar Kesabaran mampu mengatasi Emosional yang ada dalam kehidupan kita Yang mengubah dalam hidup kita Sampai Saudara dan saya Dapat berdoa dengan baik Dan bahkan dikatakan Kesabaran akan membawa ketekunan Kesabaran akan mengarahkan kita Mampu untuk berdoa Membangun hubungan kita dengan Tuhan Relasi kita dengan Allah kita bangun Melalui kesabaran yang ada dalam hidup kita Dengan kesabaran itulah saudara sekalian Maka apapun yang saudara dan saya hadapi Termasuk kesesakan Termasuk problematika Tekanan Permasalahan yang melanda dalam hidup kita Akan dapat kita atasi Karena Saudara dan saya Orang yang bersandar kepada Tuhan Membuahkan kesabaran Kesabaran membuahkan pengarapan Pengarapan memberikan sukacita Dalam kehidupan saudara dan saya Maka Pada kesempatan ini Sabarlah Dalam segala hal Ketika saudara sabar Kita mampu untuk Mengatasi kesesakan Yang melanda dalam kehidupan kita Terima kasih Tuhan Yesus Pada saat ini kami bersyukur Tuhan telah tolong kami Pimpin kami Sertai dalam hidup kami Yarlah kesabaran Tetap ada dalam hidup kami Dan mengendalikan kehidupan kami Berkati Setiap orang yang mendengarkan firmanmu ini Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin